Ya sebenarnya sih dari tahun 2000, karena kan dulu kita lihat kopi kita kan banyak ya, tapi yang untuk peminum kopi seperti ini kan jarang gitu. Pada akhirnya, jadi kita jadi provokator kopi bener, jadi kita edukasi ke orang yang minum kopi hitam, minum kopi hitam itu lebih sehat. Sebenarnya kopi itu pintu buat silaturohim. Tuh pertama, karena dengan kopi kita bisa kumpul di sini, bukan orang ini, seluruh dunia. Karena kopi itu minuman dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah putus lah gitu. Makanya dengan kopi ini, ya kita bisa nyali selaturohi, mengenalkan kopi-kopi kita, yang di daerah kan banyak tuh, dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur sampai ke Sumatera. Itu kan akhirnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, akhirnya ngumpulnya di sini. Berapa macam kopi di sini? Bisa ada 50x50 macam kopi kan? Nah itu bisa kumpul di sini, dengan kopi kita bisa ngumpul. Nah itu, namanya bikin perubahan. Gimana Pak? Kopi itu kan sebenarnya untuk menyegah Alzheimer, untuk penyakit penyumbatan jantung, terus untuk penuhan di ini kan banyak itu, antioksiden. Itu sebenarnya kan luar biasa, makanya kan banyak kan alat-alat kopi itu diimpor dari negara lain, karena negara lain itu berinvestasi juga meraih penelitian. Makanya kita punya kopi banyak, yaudah kita jadi provokator kopi, jadi semua orang di dunia biar kopi dan kopinya itu sehat. Jepang, Korea, ya Australia, dari sampai Vietnam, dari Brazil, dari Columbia, Vitali, banyak lah, seluruh dunia. Belanda, Arab, India, banyak, luar biasa, seluruh dunia. Iya, karena dunia itu ada di sini, seluruh dunia. Dari kopinya sampai orangnya, karena di sini, ke Brazil ada, Columbia juga ada, Kilimanjaro, itu kopi-kopi luar kita juga jual, karena biar kita itu mengenal. Jadi akhirnya kita bisa mengunggul dasarnya mengenal, itu penting menurut saya. Ya prosesnya dari petani harus betul ya, dari bikin natural, bikin honey, terus bikin waini untuk prosesnya ya, full wash. Dan di sini juga kita untuk secara roastingnya juga harus benar. Ketika kita sudah di pasca panen yang tidak benar, roastingnya kita juga tidak benar, kopi itu juga akan maksimal. Karena kan penikmat kopi ini termasuk sudah dari zaman jadul sampai zaman now, maunya yang bodinya kenceng, yang peruti, yang semut, ya seperti itu kan prosesnya harus betul. Kalau ketika salah ya semuanya jadi salah. Ya sebenarnya kopi itu kalau dibikin simple-simple, kalau dibikin panjang, ya panjang. Karena kopi itu cuma pahit. Tapi ketika sudah kita belajar seperti roasting manual, roasting wain, natural, kita memang memperlakukan kopi itu istimewa lah. Gak boleh serampangan. Karena kan dia ketika udah roastingannya ngedak, dia akan pahit. Nah itu ya gak boleh. Harus pas waktunya. Tuh, sama dengan ketika menjemur, gak boleh terlalu trek matahari. Tapi kan dia mengaruhi rasa itu. Ya memang kalau kita sudah dibelajari dengan betul, dia itu rumit. Kalau dibelajari dengan betul ya. Tapi kalau di bikin simple, ya kopi simple. Itu aja. Di sini mau minum kopi juga bisa, Pak? Oh bisa, gratis. Gratis. Ada mesin tiga tuh gratis tuh. Mau lima gelas juga gak apa-apa. Mau espresso, manual brew. Barista ada. Butuh idusannya dari kita. Kebutuhan apa ya kita sampaikan. Karena kita semuanya ada. Mau jualan. Bint kopi bisa. Mau bikin cafe juga semua alatnya ada. Ya kan? Kalau dia punya kebun kopi, bisa dijual di sini. Ada anak muda nih yang mau belajar kopi. Bapak-bapak open gak? Oh open gratis. Gratis, gratis. Di sini. Gak usah bayar tuh. Betul. Dia yang proses, yang jaga, yang proses panennya juga. Dia yang uler, dia yang jemur. Sampai kesini. Karena tanpa beliau saya gak bisa apa-apa. Kan gak mungkin saya kesana terus. Jadi mereka merawat lah. Untuk merawat sampai pasca panen sampai ke Jakarta. Sampai jadi green bean. Tadi barusan 100 kilo ngodret. Sama tadi 100 kilo sama 60 kilo. Hari ini aja 160 kilo. Itu dua orang. Hari ini. Belum yang lain ya? Ya belum yang lain. Bisa 300 kilo hari ini habis. Di sini kayaknya sih semuanya ada ya. Untuk konsumsi pribadi banyak. Untuk kenda banyak. Untuk cafe. Untuk dijual lagi. Banyak yang beli di sini. Komplet lah pokoknya. Untuk oleh-oleh. Iya. Kan kita packing kopi itu 100 gram 10 ribu. Anda kita teman-teman bagi 10 ribu duang kan gak ada artinya. Ketika satu packing kopi 10 ribu kan istimewa gitu. Lah komunikasi. Saya bahasanya jadul. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi ada anak-anak. Dan di sini insya Allah karena kopi. Kopi itu berteman ya menurut saya. Jadi di sini langgan-langganan saya itu. Yang datang ke sini itu. Mayoritas banyak bahasa Inggris. Ketika saya gak bisa. Ya itu langgan-langganan. Jadi nge-plan. Ya selama ini ya Alhamdulillah. Jadi gak ada pelanggan kecewa. Gak bisa bahasa Inggris pun bisa. Seperti itu. Contohnya ada yang beli nih. Eh tolongin dong. Jadi guide-nya sebentar. Gak apa-apa senang. Kopi itu senang menurut saya. Dan menyenangkan. Iya. Bantu sama istri. Dan sama adik-adik. Sama ponak-ponakan. Iya. Jadi semua bantu. Untuk kawan-kawan dan saudara-saudara. Teman-teman semuanya yang belum kopi. Yuk kita galakkan kopi. Karena kopi itu termasuk tanaman kita terbesar juga. Di samping teh kan. Jadi perlunya kenapa. Jadi kita minum kopi. Jadi provokator kopi. Akhirnya juga membantu petani kopi. Dan pada akhirnya kita kan jadi minuman-minuman terbaik. Daripada minuman yang lain. Alkohol dan segala macam. Itu kopi menurut saya lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.